Assalamualaikum, hai guys Kita dari tim Garuda Madrasa Alian Negeri Plora Kabupaten Plora merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah Banyak masyarakat di Kabupaten Plora yang berprofesi sebagai petani Untuk menambah pemasukan ekonomi warga ingin mengembangkan bisnis kebudidaya ikan Tetapi banyak warga yang belum tahu cara membudayakan ikan Sementara ini kendalanya mengetahui CHR dan kekuruan Di sini kami akan mendemokan cara kerja alat kami yang telah kami rancang dengan judul Alat Pengukur PH dan kekeruhan dengan sistem monitoring menggunakan Arduino berbasis IOT dengan ESP32 Pertama, kita akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan yang pertama ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller yang kedua sensor turbidity yang berfungsi untuk mengkur kualitas air dengan menitasi tingkat kekuruhannya yang ketiga sensor PH yang berfungsi untuk menentukan derajat keasaman dan kebasahan dari suatu larutan yang keempat LCD sebagai penampil utama yang kelima Blink dapat mengontrol Arduino hardware dari jarak jauh yang kemudian yang kemudian nya tersebut Terima kasih telah menonton!